Saudara kita awali kompas Jumber dengan informasi pertama, belasan rumah di lereng perbukitan Kabupaten Jumber Jawa Timur rusak dan retak. Kerusakan terjadi setelah tanah bergerak dan amblas. Puluhan warga pun mengungsi karena takut terjadi longsor. 13 rumah warga di dusun Porang, Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jumber retak pada bagian dinding dan lantai rumah. Lebar retakan mencapai setengah sentimeter hingga 2 sentimeter dengan panjang hingga 2 meter. Bahkan keramik lantai terlepas dan rusak. Kerusakan terjadi setelah adanya pergeseran tanah. Bahkan warga sempat mendengar suara gemuruh dan seperti ledakan di dalam tanah sebelum terjadi pergeseran tanah. Pertama kejadian memang ada retak. Sebelumnya tidak ada retak, tapi retaknya langsung parah itu. Nah, kedua kalinya subuh sekitar jam 3 mungkin ada retak lagi. Saya tidak percaya itu. Tidak ada orang yang masuk ke dalam, tiga orang. Saya sama Pak Rasri juga yang melihatnya. Memang ada itu suara itu. Ada suara gemuruh gitu ya? Ya, ada memang. Kira-kira dari mana datangnya suaranya? Ya, tidak tahu ya? Mungkin dari dalam memang, dari dalam. Dasar-dasar tanah memang. Seperti apa suaranya, Mas? Kayak ledakan itu. Pergeseran tanah yang diawali dengan suara gemuruh dan ledakan dari dalam tanah bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2017 lalu, hal serupa juga pernah terjadi hingga merusak bangunan rumah warga. Tahun 2017 akhir, itu pernah bergeser tahun. Kemudian, tahun ini bergeser lagi. Jadi, saya sangat khawatir adanya pergerakan itu. Di luar-luar desa, semua perangkat untuk mengisikan orang-orang yang selamat. Ada berapa kepala keluarga atau rumah di sana? Di sana itu ada 13 rumah. Jiwanya kurang lebih 56 jiwa. Akan tetapi kalau di situ lonsor, berdampaknya kurang lebih 400 kakak yang dibawa. Dari hasil pantauan petugas, ada keretakan di sejumlah titik lereng perbukitan yang berada di sekitar pemukiman warga. Retakan itu dapat memicu longsor jika curah hujan tinggi terjadi. Sebanyak 400 rumah warga pun terancam. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!